Menurut Nusron, saat ini fokus utama partai Golkar adalah bagaimana memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming di Pilpres 2024. Soal partai mana yang akan menjadi pelabuhan Gibran, Golkar tidak terlalu ambil pusing. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk memutuskan apakah akan menjadi kader Golkar atau tidak. Saya sudah pernah berkali-kali sampaikan bahwa posisi Golkar tidak dalam posisi untuk memaksa apalagi meng-fet accompli Mas Gibran untuk berbaju kuning. Kami kasih kesempatan dan kasih kelewasaan Mas Gibran ini mengambil keputusan mana yang terbaik. Kalau memang Mas Gibran ini adalah ingin mengayomi semua partai-partai yang ada, kita juga bersyukur Alhamdulillah. Fokus kami hari ini adalah bagaimana cara memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bukan bagaimana cara merayu atau mengambil atau dalam petik membajak Mas Gibran dari PDIP ke Golkar tidak dalam posisi. Tapi keinginan dari para kader sendiri seperti apa? Keinginannya ngasih kesempatan dan keleluasaan sama Mas Gibran. Ada beberapa, meskipun ada beberapa kabur yang ingin? Ya satu dua orang yang model-model begitu kan pasti ada. Tapi kalau dari segi keputusan internal di dalam parti sendiri tidak dalam posisi untuk memaksa maupun mengejar-ngejar maupun untuk itu. Kami tidak mau ngasih beban sama bapak calon wakil presiden kami. Kami sedang berpikir tidak memikirkan itu, memikirkan bagaimana caranya. Gibran sendiri belum tegas memutuskan soal keanggotaan partai politik. Walau PDI Perjuangan Tegas mengatakan secara de facto Gibran bukan lagi kader PDI Perjuangan. Bahkan ada tudingan Gibran sudah beralih dari merah menjadi kuning.